Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sen2424 di Game Race of Kingdom Seperti biasanya, kita akan memantau gimana perkembangan Kingdom Indonesia di KPK pertama Yang kemarin dari proyek-proyek kemudian terjadilah Kingdom Indonesia disitu Dan sekarang mereka sudah pada mulai masuk KPK pertama Dan kali ini kita akan melihat Kingdom 3077 teman-teman Dimana Kingdom 3077 ini melawan 1 Kingdom, jadi 3 lawan 1 Dan disini Kingdom yang dikroyok adalah Kingdom 3080 Yang merupakan Rising Kingdom melawan 3079, 3078, dan juga 3077 Dan kalau kita lihat petanya teman-teman, disini 3080 akan ketemu dengan 3079 Dan juga 3077, dimana 3077 merupakan Kingdom Indonesia Jadi langsung saja kita lihat disini teman-teman ya Nah disini 3077, kita mungkin agak telat untuk memantaunya Ini benderanya dari 80 sudah mulai menutup gerbang pas 6 milik 3077 teman-teman Jadi kalau kita lihat map disini 3077 sepertinya kalah dalam duel tadi ya Duel pas kebuka pas 6 ini Coba kita akan pantau ke bagian yang lain teman-teman ya Ke bagian 79, kawan dari 3077 Yang juga bentrok dengan 3080 teman-teman Disini 3079 Coba kita cek ini dari aliansi Apa ini namanya? Kayaknya dari Rusia ya Agresif Ini telah berhasil masuk ke dalam teman-teman Kayaknya tadi waktu war 3080 fokus ke 3077 terlebih dahulu ya Kepasuruan sini Sebelum ke area bawah Sebelum melawan 79 teman-teman Disini 79 sudah pakai AF untuk memotong jalur Apakah akan terjadi duel nih antara 79 dan 80 Dimana 80 ini merupakan Rising Kingdom teman-teman Kingdom yang paling besar powernya diantara 4 Kingdom Yang ikut KVK pada kali ini Ini punya power aliansi 1,4 miliar Sedangkan lawannya dari Kingdom 79 Ini punya aliansi 1,9 miliar Jadi sebenarnya hampir imbang teman-teman Oke kita sambil menunggu duel besarnya ini antara 79 dan 80 Kita mungkin telat ya Tadi nggak sempat memperhatikan Waktu Kingdom 77 Kingdom Indonesia melawan 80 Kita aku baru sempat melihatnya nih Saat duelnya 79 sama 80 ini Apakah dari 77 nggak mau ada serangan balasan disini Coba kita lihat sekali lagi ya 77, 77, mana nih 77 nih 77 kayaknya memang nggak mau nge-push sepertinya ya Nggak mau nge-push kesini teman-teman Kayaknya mereka akan nge-push 80 nanti pas di Kingsland Di sebelah kanan areanya dari 77 ini juga lebih dulu Kingdom 78 yang mengambil 3 Holy Side Sepertinya Kingdom 77 hanya mendapatkan 1 Holy Side level 5 disini teman-teman Apakah disini jatahnya dari 77 kecil kali ya Di antara ketiga Kingdom ini mungkin kalian pemain 77 bisa membantu menjelaskan Oke duelnya sudah terjadi antara 79 dengan 80 teman-teman Dimana 80 lagi mempertahankan Agar AF-nya bisa bertahan disini ya Karena disini benderanya dari 79 sudah nyampe ke AF Ini tandanya AF-nya akan bisa di-rally Tama Kingdom 79 teman-teman Padahal tanggung 1 jam lagi AF-nya akan jadi disini Oke baku hantam masih terjadi disini antara Kingdom 79 dengan 80 Dimana kita lihat ya selalu yang menjadi andalan adalah YSG atau Yi Song Yi sebagai komandan secondary Dan infantrinya sendiri pada paket Charest Martel Dan Richard kemudian ada juga LG Moondog teman-teman Ini adalah komandan yang sebenarnya jarang dipakai ya Tetapi komandan ini adalah komandan tanker Dan dia pasanginnya dengan Charest Martel Jadi mungkin maksudnya biar super tanker kali ya Oke kita lihat perkembangannya ini Atelflade juga bagus ya dipakai buat ngede-buff musuh juga Buat nambah buff juga ya Dan dipasangkan dengan YSG ini sering sekali dipakai Kenapa Atelflade? Karena Atelflade tuh bisa bawa pasukan campur-campur Jadi buat kalian yang awal-awal main Mungkin pasukannya belum full di infantry semua Ataupun belum full di archer ataupun di cavalry Solusinya adalah menggunakan komandan Atelflade teman-teman Sehingga kalian meskipun pasukannya campur-campur Masih mampu memberikan damage atau serangan yang lumayan kelawan Tetapi kelemahannya adalah pertahanannya yang kurang teman-teman Oke kita lihat disini apakah sudah ada T5-T5 bermunculan Dari kedua kingdom ini Apakah kedua kingdom ini punya T5 disini? Kalau misalnya kita lihat dari garis-garis serangan ya Sebenarnya lebih sulit 80 teman-teman Kenapa sulit 80 untuk mempertahankan AF? Karena 80 itu jauh posisinya di belakang Kalau mereka mau memberikan bantuan Mereka harus mengirimkan pasukan yang jauh jaraknya Paling dekat ini dari AF-nya BO6 ini teman-teman Yang sudah jadi AF-nya disini Kalau misalnya ingin AF-nya yang disini jadi Ini BOF6 ini dari kingdom 8 ya King 80 Kalau misalnya ini jadi teman-teman Maka jalurnya akan semakin dekat Tetapi disini Benderanya dari kingdom 79 sudah jadi di atas sini Sehingga kalau misalnya pasukan dari 79 kalah Mereka dapat mengirimkan pasukannya terus-menerus Sedangkan 80 jaraknya masih jauh di belakang teman-teman Meskipun sudah terbantu Sama AF-nya yang sudah dibangun tadi di belakang Oke kita lihat apakah kingdom 80 mampu bertahan Meskipun portnya sama-sama aja disini ya Antara kedua kingdom Jadi agak sulit juga nih Dari kingdom 80 Untuk bertahan sama serangannya dari kingdom 79 teman-teman Di kedua kingdom ini memang bukan kingdom Indonesia ya Karena kingdom Indonesia nya ada di 77 Atau lebih jelasnya 3077 Namun 3077 kita sudah terlambat untuk menyaksikannya Karena pertempuran di atas sudah selesai 3077 kalah dengan kingdom 3080 Namun perjuangan mereka aku rasa tidak sia-sia ya Paling tidak 3077 tadi sudah menghambat Pergerakan 3080 yang fokus ke atas Oke kita lihat disini 3080 79 Tapi kalau misalnya itu sudah dihambat di atas 3079 seharusnya bisa lebih cepat lagi ya Untuk masuk ke dalam wilayah ini teman-teman Menggagalkan 80 yang ingin memperluas wilayah 80 ini meskipun rising kingdom Kalau misalnya powernya gak terlalu jauh Gak terlalu jomplah gitu Melawan 3 kingdom susah teman-teman Kecuali kayak kingdom kingdom yang dulu ya Kingdom Indonesia 2983 kalau gak salah itu Yang powernya OP mungkin bisa lawan 3 kingdom sekaligus Tapi kalau misalnya ini kingdomnya gak terlalu jauh bedanya Agak susah juga melawan 3 kingdom teman-teman Kalau kita lihat disini teman-teman Kingdom 80 terlihat berhasil Meng-counter atau melawan kembali Pasukan dari 79 Ini dia ya Banyak pasukan 79 yang akhirnya mundur ini Dan 80 masih bisa mempertahankan posisi Asalkan kingdom 80 ini masih terus mengirimkan pasukan ke depan Kemungkinan masih bisa bertahan teman-teman Oke pemain-pemain dari 79 Sudah kelihatan kewalahan Tetapi mereka diuntungkan Karena kota mereka ini dekat di atas teman-teman Kalau kita perhatikan ini rata-rata powernya belasan juta ya Apakah ada yang di atas 50 disini? Ini masih belasan juta semua teman-teman Karena ini merupakan KVK pertama Masih jarang yang punya T5 ya Kita pantau lagi pertempurannya Apakah 79 akan menghancurkan AF-nya mirip 80 disini Yang sudah 82% teman-teman Belum terlihat ya Ada gerakan-gerakan rally dari 79 Bahkan disini pemain dari 80 sudah berani masuk ke dalam wilayah 79 teman-teman Oke 80 masih terus bertahan diserang sama 79 79 kemungkinan akan merally setelah pasukan dari 80 sudah pada bersih dulu nih teman-teman Sehingga tidak bisa di reinforce sekali ya Padahal mungkin kalau misalnya mereka merally Pasukan dari 80 juga akan bingung Mereka akan merinforce ataupun akan melawan Atau akan melawan yang ada di luar teman-teman Jadi galau mereka ya Tetapi itu tidak dilakukan sama Kingdom 79 79 belum ada mengirimkan rally teman-teman Mereka masih bertarung secara open field disini nih Atau secara terbuka ya Perang terbuka Oke 80 sebagian sudah ada yang puter balik ya Ingin mengisi ulang pasukan Mereka terus maju ke garis depan ini Mendorong pasukan-pasukan dari 79 teman-teman Dan setelah beberapa lama teman-teman Disini bisa kita lihat ya Pasukan-pasukan dari 80 sudah mulai mengaktifkan buff kerajaan Kemudian 79 makin mendorong Karena memang meskipun seberapa kuat 80 Jumlah mereka itu akan terus berkurang Karena mereka ini jauh dari tempat mereka ya Kota mereka jadi buat resupply pasukan Buat mengirimkan pasukan kembali Mereka cukup jauh teman-teman Sehingga lama-kelamaan pasukan dari 80 Semakin menipis disini nih Dan sembari kita nonton ya Di KPK ini mungkin kita bisa lihat Aliansi-aliansi yang ada di Kingdom 3077 teman-teman Aliansi Indonesia Terutama yang masuk ke dalam gerbang ini Disini ada aliansi PW7 Aliansi pokoknya Wonderland ini Dengan minimal 10 juta buat masuk Ini dia leadernya dan R4-nya Kemudian ini pemain-pemain di rank 3-nya teman-teman Mungkin kalian yang berasal dari Kingdom 3077 Bisa bantu berkomentar nickname kalian Dan aliansi kalian teman-teman Supaya semakin banyak yang tahu soal Kingdom 3077 Merupakan Kingdom Indonesia Yang mungkin bisa menjadi target buat pemain-pemain Indonesia Yang mencari KD muda Untuk tempat imigrasi di KPK 2 nanti Ini dia ya pemain-pemainnya Kita akan melihat Yang memegang gerbang aja teman-teman Ini satu dan ini aliansi berikutnya Yang memegang gerbang Apakah sama aliansinya beda ya Yang ini PW8 Pokoknya Wonderland Ini semuanya Wonderland teman-teman Tapi yang beda cuma angkanya aja Yang ini minimal masuk 15 juta Ini dia anggotanya Di R4 dan R5-nya Kemudian ini rank 3-nya teman-teman Kita lihat ya rata-rata powernya belasan juta disini Jadi ini mungkin bisa menjadi gambaran kalian Pemain-pemain dari musim penaklukan Dari musim 3 ya Dan musim 2 yang ingin cari-cari KD Indonesia Buat mabar ataupun buat berkomunikasi Ya sama aja ya Ataupun buat mengumpulkan kekuatan Memajukan Kingdom Indonesia Mungkin 3077 bisa menjadi opsi kalian nantinya ya Setelah KPK-nya selesai Dan juga disini kemungkinan besar Akan menang 3077 teman-teman Meskipun di awal-awal ini kalah Karena aku rasa Kingdom 3080 akan kesulitan menghadapi 3 Kingdom sekaligus disini Ada Kingdom 77, 78, dan 79 Oke kita kembali lagi melihat Kingdom 79 Melawan 80 disini Dimana kedua Kingdom ini tidak mau saling mengalah ya Mereka masih terus-terusan menyerang Dan kita masih menunggu rally yang pasti Dari Kingdom 79 Ke AF-nya dari 80 Kalau misalnya ini berhasil digagal Karena AF-nya Maka kondisi dari 79 Akan lebih diuntungkan teman-teman Karena 80 akan mengulang kembali Atau kalau nggak mereka harus membangun bendera Yang cukup jauh jaraknya disini ya Oke ini dia Pemain dari 80 sudah mulai terdesak teman-teman Dan mereka sudah kelihatan banyak yang terpukul ke belakang ya Yang tadinya ada di atas-atas ini Sekarang mulai ke bawah teman-teman Dan ini cukup mengurangi power mereka juga ya Dari duel-duel seperti ini Apalagi ini baru duel dengan kedua Kingdom 77 sama 79 Belum melawan Kingdom 78 teman-teman Ketemu dengan 78 nanti pas di Kingsland Oke kita lihat disini aliansi BL80 Sekarang power aliansinya sudah berapa ya 1,4 masih Ini aliansi sementara yang digunakan sama aliansi 80 teman-teman Buat batu loncatan mereka nih Supaya bisa langsung nyerang ke depan Supaya bisa jadi naif ini teman-teman ya Jadi mau nggak mau mungkin buffnya juga lebih jelek nih buff aliansinya Tapi waktu jadinya sisa 54 menit Nggak lama lagi teman-teman Jadi mau nggak mau dari Kingdom 79 Harus cepat-cepat merally Coba kita lihat garis belakang dari 79 nih Apakah ada garis-garis Tanda pasukan mulai masuk ke dalam kota Yang menandakan pengiriman rally Aku belum melihat disini teman-teman Di garis terdepan ini ya Harusnya sih yang paling depan ini Apakah ini nggak juga ya Ini kayaknya pulang pasukan sih Belum ada teman-teman yang merally nih Oke duel masih terus berlanjut Pasukan-pasukan bantuan meskipun gerobak Ini sudah mulai dikirimkan terus ke depan teman-teman Paling nggak bisa menghambat pergerakan dari 79 disini ya Dan ya ini cukup sengit teman-teman Nah ini dia buff kerajaan diaktifkan kembali Dari 70 Eh 70 lagi Dari Kingdom 80 teman-teman Dan berkomentar soal komandan-komandan yang ada disini Komandan-komandan yang digunakan apa aja Disini ada Minamoto ya Yang biasanya dipasangkan dengan Cao Cao Kemudian ada Attaflet Yang dipasangkan sama ISG Ada juga Biona Roadside Yang dipasangkan dengan Zuzu Ini ya Kemudian ada Richard Richard biasanya dipasangkan dengan Attaflet juga teman-teman Cloucher Smartail bisa juga dipasangkan dengan ISG ya Meskipun ISG itu Archer Ada Zuzu Juju dipasangkan sama Richard Ini mungkin agak sedikit terbalik teman-teman ya Apalagi nih ada Herman Herman dipasangkan dengan siapa nih Dengan ISG Masih masuk juga ya Mungkin maksudnya Herman ini untuk men-silent komandan lawan Kali nggak bisa ngeluarin skill kali ya Kemudian ada Bybars ini Bybars dipasangkan sama siapa disini ya Bybars yang notabene adalah Komandan area teman-teman Apakah dipasangkan dengan siapa ini Dengan Chow Chow kali ya Apakah dengan ISG Oh dengan Attaflet teman-teman Bisa juga ya Karena Attaflet itu adalah komandan mengikut fungsi Bisa saja dipasangkan dengan komandan jenis apa aja Oke kita lihat duelnya disini masih cukup imbang Yang tadinya Kingdom 80 sudah terdesak Kesini makin imbang lagi teman-teman Cuma dari duel-duel seperti ini cukup banyak menguras SBA ya Karena banyak juga nih pasukan-pasukan yang dipulangkan dan habis pasukannya Tentu saja ini memerlukan biaya yang nggak sedikit buat nolongin rumah sakitnya teman-teman Oke dan setelah sekian lama Kingdom 80 akhirnya bubar juga disini ya Pemain-pemainnya pada habis dan disini Kingdom 79 Kita sudah lihat nih ya banyak garis-garisnya Sepertinya banyak sudah mulai skot dan sudah mulai mengumpulkan pasukan untuk merally Mereka sebagian sudah pada mundur ya ke belakang Dan mereka mempersiapkan mungkin serangan-serangan berikutnya nih Nah ini Kingdom 80 sisa 2 pemain ini ya Agak susah menyebut 80 kenapa ya Ini sudah sisa 2 pemain berapa pemain nih 3 pemain teman-teman Kita akan menunggu sampai rally-nya dari Kingdom 80 nih Apakah kita akan tunggu apakah kita akan skip Oke ada geras kerusuk di belakang ya Di bagian 79 Ada pemain dari 80 yang nekat masuk ke dalam Dan akhirnya Deng-deng langsung kena punishment ya Sama pemain Oh masih bisa kabur Masih bisa kabur Rakon Nuts Terkejarkah Terkejarlah ya Ini Belisarius nih Gimana mau kabur sama Belisarius Kita jadi nonton kejar-kejaran disini ya Oke masuk-masuk farmingan terus Untuk kabur Malah nyerang farmingan dia ya Sudah putus asa ini Mau kabur gak bisa Nyerang farmingan juga gagal teman-teman Jadi nonton gitu kita Kembali lagi kita lihat kesini Belum ada rally ya Tapi dari Kingdom 79 Sudah mengumpulkan massa teman-teman disini Supaya dari Kingdom 80 Tidak bisa mengirimkan pasukan kembali Untuk menjaga atau merenforce Benteng AF nya disini teman-teman Dan setelah sekian lama teman-teman Kita bisa lihat Disini sudah terjadi serangan balik Dari aliansi BL 80 Dari Kingdom 80 Dan dia sepertinya membawa aliansi tambahan Disini ya Mana tadi dia Sepertinya tadi ada aliansi tambahan Oh aku salah lihat tadi ya Disini BL 80 Sudah meng-counter kembali Pasukan-pasukan dari Kingdom 79 Dan AF nya itu sisa 28 menit bahkan nih ya Sudah 91% teman-teman Sebentar lagi akan jadi Dan kemungkinan akan berhasil ya Kalau misalnya kita lihat Pemain-pemain dari 80 ini teman-teman Yang menguasai peta seperti ini Oke mungkin sampai disini dulu ya Video kita kali ini Tentang pertempuran antara Kingdom 77 78 dan 79 Melawan satu Kingdom 80 Apakah disini Kingdom 77 Nantinya Kingdom Indonesia Bisa memenangkan di Kingsland Gimana pendapat kalian Silahkan kalian baku hantam di kolom komentar I I I I I I I Terima kasih telah menonton!